Ratusan sopir angkot di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, Mogok kerja. Para sopir enggan menarik penumpang karena pemerintah tak kunjung menesuaikan tarif angkot setelah harga BBM naik. Ratusan sopir angkot memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan di Oto Iskandar di Nata Rangkas Bitung sebagai bentuk reprotes. Sejumlah penumpang terpaksa berjalan kaki karena angkot yang mereka tumpangi diberhentikan untuk ikut demo. Para sopir meminta tarif angkutan disesuaikan dampak dari naiknya harga BBM. Aksi ini saudara sempat mengakibatkan kemacetan dan ketegangan antara sopir dan penumpang karena penumpang diturunkan di tengah jalan. Sementara itu tarif angkot antar kota maupun luar provinsi yang beroperasi di Tangerang Selatan naik maksimal 2.000 rupiah. Pihak organisasi Angkutan Darat atau Organda Tangerang Selatan meminta sopir angkot tidak menaikkan tarif khusus penumpang berstatus pelajar. Kalau kami akan mengeluarkan surat edaran sementara sifatnya guna terjadinya cipta kondusif lah. Ya mungkin kenaikannya sekitar 1.000 atau 2.000 lah per traik. Untuk jarak dekat maupun jauh? Darat dekat maupun jauh terkecuali siswa-siswa mahasiswa dan siswa ya. Jadi kita nggak bisa itu juga.